Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik Wakaporri Syafruddin sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB di Istana Merdeka. Syafruddin menggantikan Asman Abnur yang mundur setelah Partai Amanat Nasional memutuskan tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Saat dilantik, Syafruddin mengucapkan sumpah jabatan dengan dibimbing Presiden Jokowi. Selanjutnya, Syafruddin dan Presiden menandatangani berita acara pelantikan. Usai pelantikan Wakil Presiden Yusuf Kala, pimpinan MPR, DPR dan juga para Menteri yang hadir memberikan ucapan selamat kepada Syafruddin. Sebelumnya, Syafruddin adalah Wakil Kepala Polri yang menggantikan Asman Abnur yang mundur dari jabatan usai partainya memilih tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. PAN memilih pengusung Prabowo Sandi Uno, saingan Jokowi Ma'aruf Amin. Akan menjunjung ikuti dan mengulangi kata-kata saya. Saya tidak mengira, tadi malam pukul 8.30, saya dipanggil Bapak Presiden ke Jokowi. Istana Bogor, terus beliau menyampaikan bahwa saya akan dilantik hari ini, pagi ini jam 10 untuk menjadi menpan. Sudah, sudah. Saya sudah serahkan ke Kapolri, tadi malam. Sudah ada pengganti? Terserah Kapolri. Jabatan saya sudah saya serahkan ke Kapolri tadi malam. Begitu Bapak Presiden menunjuk saya tadi malam, kemudian hari ini pelantikan, tadi malam juga saya serahkan jabatan Wakapolri ke Bapak Kapolri. Memang begitu aturan.